Intro Polemik yang terjadi antara Perpani dan atlet asal Jawa Timur akhirnya menemui titik terang. Dua pemanah nasional yang telah merebut tiket Olimpiade, Piau Ega Agata dan Diana Dahwerunisa telah kembali berlatih di Jakarta. Ega dan Nisa tiba di Ibu Kota sejak 25 April lalu dan langsung mengikuti seleknas nomor recurve di lapangan panahan GBK Senayan, Jakarta. Hadirnya Ega dan Nisa di pelatnas membuat komposisi tim lebih kuat. Keduanya memang sejak lama menjadi salah satu andalan Indonesia. Dari kacamata saya performanya itu tidak jauh dengan ada yang di pelatnas. Memang kita undang dia masuk dalam empat besar ya. Nah dengan adanya Coach Lilis, dengan adanya atlet Jawa Timur, dan siapa? Rio Ega dengan Anies atau Diana Dahwerunisa itu memperkuat betul khasana dari tim panahan Indonesia. Nah semakin masuk semakin semua berkumpul ya, yang atlet elit kita itu semakin kuat. Sebelumnya Ega dan Nisa sempat memutuskan kembali ke Jawa Timur lantaran masalah internal. Namun demi prestasi panahan nasional, baik Ega dan Nisa maupun Perpani sepakat mengakhiri permasalahan ini. Persebaya Surabaya kembali menggerak latihan setelah meliburkan pemainnya selesai tersingkir dari turnamen Piala Menpora. Saat ini tim baju ijo masih bermaterika main lokal berusia muda. Guna bersaing di kompetisi Liga 1 nanti, Persebaya Surabaya akan mendatangkan empat pemain asing. Empat pemain asing ini akan menempati posisi striker, landang, dan back. Untuk musim ini ada satu back asing yang akan didatangkan. Hal ini untuk mengantisipasi bolongnya pemain belakang yang kerap mengisi posisi di timnas. Saat ini tim pelatih dan manajemen akan melakukan pertemuan guna membahas masalah negosiasi pemain asing. Diharapkan empat pemain asing ini bisa bergabung dengan tim sebelum Liga 1 berkulir. Bermodal kemenangan 2-0 di leg pertama, Persija Jakarta menjalani final leg kedua Piala Menpora kontra Persib Bandung di Stadion Manahan Solo. Setelah laga di babak pertama berakhir imbang 0-0, Persija Jakarta mampu memecah kebuntuan di menit 51 lewat Osvaldo Hai. Meski Persib bermain 10 orang setelah Bayu mendapatkan kartu kuning kedua di babak pertama, Maung Bandung sukses menyetarakan kedudukan melalui tendangan bebas ter di Nansinaga. Namun di menit 90, Riko Simanjuntak berhasil memastikan kemenangan Persija Jakarta 2-1. Sekarang Gus berhak menjadi juara Piala Menpora dengan keunggulan agregat 4-1. Menpora Zainuddin Amali mengapresiasi kinerja penyelenggara turnamen Piala Menpora, di mana hingga menjelang final masih zero kasus penularan COVID-19. Hal ini disampaikan oleh Menpora di Stadion Manahan Solo, Jawa, tengah Sabtu malam. PT LIB sebagai operator turnamen menggunakan sistem bubble seperti dalam kompetisi basket IBL. Hanya saja sifatnya tidak selama kompetisi, namun pada saat pertandingan saja. Dengan cara ini, penyelenggara turnamen sukses mencatatkan zero kasus penularan COVID-19. Jadi disebut zero kasus itu memang kita mengadakan protokol kesehatan mulai dari sebelum masuk ke tempat akomodasi. Jadi memang di situ sudah kita filter. Jadi di situ kalaupun ada yang reaktif, ya memang sudah tidak masuk ke area bubble ini. Jadi di bubble sendiri kita pantau terus dan kita berkali-kali, kalau ada yang dicurigakan harus di tes web berwarna. Alhamdulillah zero kasus. Sambil memberi kesempatan kepada PSSI dan LID mempersiapkan untuk kompetisi yang akan datang, kompetisi 2021-2022, tentu kami posisi pemerintah menuntut dari PSSI dan LID. Pak Presiden memantau dan melihat pertandingan ini, bagaimana yang saya sudah sampaikan, kalau ada waktu pasti beliau akan nonton dari televisi. Final turnamen Piala Menporale kedua antara Persi Bandung kontra Persija Jakarta akan mencari pembuktian terakhir, apakah turnamen benar-benar aman dari penularan COVID-19. Apabila memang aman, maka kompetisi Liga 1 dan 2 hanya tinggal menunggu dalam waktu dekat. Mendali emas menjadi salah satu target Percasi Sumsel di Puan Papua Oktober mendatang. Target tersebut setelah sejumlah prestasi sebelumnya yang pernah diraih atlet Sumsel. Optimisme tersebut disampaikan Julian Gunhar, setelah terpilih menjadi ketua umum Percasi Sumsel 5 tahun mendatang, dalam musprof yang digelar di Palembang. Kita akan melakukan rusuh ya, konsolidasi ke setiap pencap-pencap yang ada di Provinsi Mata Selatan, terus kita akan melakukan turnamen ya, turnamen-turnamen yang diingkat kabupaten-kota. Program lain dari Induk Organisasi Catur di Sumsel, fokus pada pembangunan infrastruktur atlet dan organisasi, pembinaan hingga mendorong perkembangan catur Sumsel, agar tetap mampu bersaing pada level nasional dan internasional. Terima kasih telah menonton!